Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, saya mau bertanya Bagaimana cara kita menyikapi sifat suami yang malas bekerja dan lalai akan tanggung jawabnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk diketahui, memang yang namanya mencari nafkah Adalah kewajiban seorang suami Sebagaimana kewajiban-kewajibannya yang lain Seperti misalnya sholat, zakat, puasa dan haji Dan kewajiban-kewajiban lainnya Untuk menyiapkan dari sandang pangan dan papan Semua itu adalah sebuah kewajiban Karena itu pantaslah Bukan hal yang berlebihan Apabila seorang istri mengeluhkan itu Kenapa? Karena itu kewajiban Jika kewajiban diabaikan Maka sebenarnya memang si istri tidak boleh diam-diam saja Sama seperti misalnya suami anda tidak sholat Masa anda diam Apa yang anda lakukan? Nasihati Atau tidak menasihati Ini bahayanya ini Kadang-kadang suaminya meninggalkan kewajiban sholat Santai istri Pas suami yang meninggalkan kewajiban mencari nafkah Baru dia heboh Ya kenapa? Pas diri dan masalah dunia Untuk kepentingan dunia Baru apapun yang menjadi Itulah kita suami istri saling menasihati Jika ada kewajiban ditinggalkan Kita nasihati Misalnya dia Apa namanya? Suka pulang telat Nasihati Misalnya dia tidak sayang sama anak-anaknya Nasihati Ada seorang istri juga Tidak memperhatikan makan, minum suaminya Atau pakaian suaminya Nasihati Begitu juga Seorang suami apabila Abai dalam menelaksanakan kewajibannya Seperti Tidak bekerja Malas bekerja Ya nasihati Jika nasihat anda tidak didengar Ya mungkin libatkan orang-orang dekat anda Atau orang-orang dekat suami anda Yang mungkin adil dan bijaksana caranya dalam menasihati Yang bisa lebih didengar Banyak-banyak doakan Suami Berikan support Berikan motivasi Jangan diomeli-omeli terus Nanti makin malas suaminya Ya Kemudian berikan pelayanan-pelayanan yang maksimal Yang mungkin insya Allah akan membuat suami semakin Sadar dan semakin sayang pada istrinya Ya Maka insya Allah Mudah-mudahan saya berdoa Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menyadarkan suami Para suami Dimanapun berada Agar lebih memperhatikan Kewajibannya sebagai kepala rumah tangga Bukan hal yang ringan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membukakan hati anda Amin Ya Rab al-Ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton